Terus banyak banget yang kayak ngeganti liriknya si yang di video clip yang ada Taylor Lautner sama Back to December. Gara-gara kan scene-nya si Taylor Lautner nyelamatin Taylor Lautner. Prilly Latukonsina menunjukkan jiwa fungelnya kalah heboh-gibah soal Taylor Swift. Diketahui, Prilly merupakan salah satu penggemar penyanyi asal Amerika Serikat tersebut dan bahkan sudah mengamankan tiket konsernya di Singapura. Kekinian, Prilly membagikan momennya gibahin soal Taylor bersama temannya ke TikTok. Prilly dan temannya heboh membicarakan momen Taylor Lautner hadir ke konser Taylor Swift baru-baru ini. Diketahui, Taylor Lautner merupakan salah satu mantan kekasih Taylor Swift. Dalam video tersebut, Prilly mengobrol soal Taylor sembari dirias. Saking mengebu-gebunya, Prilly sempat menitikan air mata hingga hampir merusak fondasiannya. Terus banyak yang ngedit-ngeditin video Taylor Lautner sama Taylor Swift yang kayak, I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right. Abis itu, dan gue baru nyadar banget, And then you held me in your arms start September night, the first time you ever saw me cry. Ternyata itu September pasti Taylor Swift nerima award yang dikacauin sama Kanye West, seru Prilly. Lebih lanjut, Prilly bahkan mengaku sampai menonton video interview Taylor Lautner soal hubungannya dengan Taylor Swift. Ia juga menyimak sejumlah fan teori soal lirik-lirik lagu Taylor Swift. Terus sekarang di era Stur ada Taylor, ada Taylor Lautner, terus ada Taylor istrinya Taylor Lautner nge-support Taylor. Terus mereka kayak pelukan gitu, beber Prilly. Merasa terharu dengan kisah duo Taylor tersebut, Prilly pun menitikkan air mata. Bintang film, Kukira Kau Rumah, itu sampai heran kenapa ia bisa sangat terharu dengan kisah cinta orang lain. Ya Allah, kenapa gue bisa terharu banget ngeceritain kisah cinta orang yang gue bahkan enggak kenal. Terus gue tuh kayak seneng banget akhirnya Taylor tuh punya kayak mantan yang enggak toksik, kata Prilly sambil menangis. Prilly sampai harus mengelap air matanya setelah bercerita soal Taylor. Ia pun berterima kasih karena temannya mau mendengar ceritanya soal Taylor Swift dengan antusias. Beginilah kalau lagi gibahin Taylor, tulis Prilly di kolom caption. Video TikTok Prilly tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Banyak yang setuju dengan Prilly dan menyebut Taylor Lautner sebagai cowok green flag. Terima kasih telah menonton!